Saya rekam, mohon izin saya rekam. Oke, saya mulai dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, semuanya. Waalaikumsalam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dari materi yang kemarin sempat kita praktekkan terkait dengan keamanan pada aplikasi berbasis web. Sebenarnya kemarin bukan keamanan ya, tapi evaluasi dari contoh aplikasi berbasis web di mana dari evaluasi itu bisa kita tahu macam-macam dari serangan yang mungkin bisa dilakukan pada aplikasi berbasis web. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya lanjut, dari contoh serangan kemarin, apakah ada yang masih belum familiar dengan istilah yang kemarin saya sampaikan? Istilah-istilahnya apa kemarin? Coba ya. Web audit port swigger ya. Oke, saya share screen ya. Nah, istilah-istilahnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada SQL injection, kemudian authentication, directory traversal, command injection, business logic vulnerability, dan seterusnya. Untuk yang, ini yang untuk server side ya. sebelum masuk ke yang lain, karena kemarin saya sampai dengan SQL injection, kira-kira dari gambaran serangan ini ada yang masih bingung. gambaran serangan SQL injection, ini tujuhannya apa sih SQL injection, kalau boleh tahu? Ada yang bisa ngasih statement mungkin, SQL injection itu apa? serangan yang bertujuan untuk ngapain, gitu. Bukan data, Pak. Anuah data itu, Pak. Database, Pak. Nah, betul ya. Database, betul. Serangan untuk bertujuan mengakses database, itu metode serangannya gimana? Metode serangannya dari SQL injection gimana? Menyerang sistem keamanan, Pak. Menyerang sistem keamanan. Kurang jelas. Sangat jelas lah, Pak. Kemarin kan sudah dipraktekan, ya. Kemarin sudah dipraktekan, caranya dengan seperti itu, ya. Kalau tahap pakai tools itu, kemarin pakai boob suite, ya. Kemarin pakai boob suite, dengan cara mencari celah di parameter tertentu yang ada di website itu sendiri. Nah, cara seperti itu, maksudnya apa, kira-kira? Oke. Oke. Apa kira-kira caranya? SQL injection kan prakteknya sudah. dengan cara apa? Celahnya di mana, kira-kira SQL injection itu? Ada yang belum paham? Pokoknya diem semua ini. Di request gate, Pak. Di mana? Request gate itu. Request gate, oke. Nah, jawaban teknis sepertinya seperti itu, ya. Kalau jawaban yang umum itu adalah metode serangan dengan memanfaatkan kesalahan dari parameter input, ya. Nah, fokus utama SQL injection itu sebenarnya dia menyerang berdasarkan kesalahan programmer dalam memprogram khususnya di bagian input. Makanya kemarin kan banyak, ya. Tekniknya, ya. SQL injection. Yang pertama bisa dari form login, mungkin, ya. Dari form login itu misalkan dari username dan password itu ternyata tidak di filter. Artinya kosong pun itu tetap di proses. Berarti ada yang salah dari proses filtering di input parameter, ya. Nah, input parameter itu kan sebenarnya tidak hanya form login. Bisa juga dari fitur kategori tertentu, ya. Fitur kategori tertentu, misalkan kemarin ada kategori apa, buku, terus teknologi, dan seterusnya. Nah, itu bisa bisa diuji dari kelemahan di parameter itu. Nah, tahunya bagaimana, Pak? Kalau misalkan perintah yang kita uji itu ternyata bisa membuat sistem itu memberikan notif bahwa dia itu vulnerable terhadap SQL injection. Tahunya ya dari notif internal server error, ya. Sebenarnya, ya. Idealnya ketika sebuah sistem yang kita uji, misalkan dia mengeluarkan seperti notif 404, not found, dan seterusnya. nah, itu biasanya ideal. Artinya memang sesuai kondisinya, ya. Kita merequest halaman A ketika yang kita input halaman B, ya benar, ya. Secara logis itu kan memang halaman B itu memang tidak ditemukan di server. Nah, pesan error ketika kita menguji dengan parameter tertentu. Nah, misalkan kemarin itu kita tes menggunakan petik, ya. Nah, dikasih petik kok muncul pesan error. Nah, itu biasanya dengan muncul pesan error sama ketika teman-teman mengakses database seperti biasanya, gitu, ya. Gitu. Jadi, untuk bisa SQL injection ini idealnya, ya. Idealnya teman-teman harus paham dulu semua perintah SQL. Gitu. Kalau semua perintah SQL paham query bagaimana menampilkan data, bagaimana mengupdate, apa saja default tabel dari database MySQL. Nah, otomatis nanti ke belakangnya itu sudah familiar, ya, dengan SQL injection, seperti itu. Nah, SQL injection ini tambah tahun itu tambah sedikit, ya. Kenapa tambah sedikit, itu karena arsitektur website saat ini itu kan sudah tidak prosedural lagi, ya. Kalau di sampel yang ada di sini itu kan prosedural, ya. Artinya parameter-parameter itu masih sederhana sekali, tidak ada filtering-nya sama sekali. Ketika inputannya berupa karakter, entah itu simbol, tanda baca, dan lain-lain, dia juga tetap diproses, makanya itu kita sebut sebagai arsitektur yang lama, ya. Gitu. Itu contoh SQL injection. Nah, untuk pada materi pada siang hari ini sebenarnya saya fokusnya bukan ke serangan, ya. Tetapi bagaimana menangani ketika sistem kita itu mengalami serangan. Atau bahasa gaulnya itu adalah incident handling. Seperti itu. Incident handling itu adalah penanganan ketika sebuah sistem itu mengalami serangan. Dikatakan incident itu kenapa? Jadi, ada sistem ini. Misalkan dari teman-teman ada yang punya sistem sendiri. Misalkan sistemnya SIA. Nah, dari sistem SIA ini ternyata mendadak mengalami incident. Misalkan tidak bisa diakses. Atau incident misalkan sudah pakai akun yang betul tetapi tidak bisa login. Nah, itu incident. Nah, kira-kira apa incident ini definisinya? Ada yang tahu? Mungkin incident. Incident itu adalah sebuah kejadian pelanggaran terhadap kebijakan keamanan atau sebuah kejadian yang mendadak terjadi dengan karena dia itu menyalahi aturan dari kebijakan keamanan. Artinya kebijakan keamanan di sini itu adalah misalkan yang login teman-teman kesia itu pakai akun mahasiswa ya. Akun mahasiswa kemudian gagal login misalkan. Nah, gagal login walaupun akun itu tetap artinya dia tidak mengubah apapun tetapi gagal login. Nah, berarti ada yang salah dengan sistemnya. Nah, sistem itu salah gimana? Mungkin dari helpdesk-nya atau kalau di Unmoh itu mungkin teman-teman PDI ya mungkin sedang proses maintenance. Nah, proses maintenance itu kadang dia melakukan pemetaan pengguna ya. Jadi mungkin kalau dilihat dari log-nya itu kapan mahasiswa terakhir masuk ke CIA itu bisa dicek ya. Mungkin ketika sudah bertahun-tahun dia tidak login mungkin dianggap sudah tidak menjadi mahasiswa Unmoh. Dan itu mungkin jadi dinonaktifkan seperti itu. Nah, ternyata yang sudah dinonaktif kepingin masuk ke CIA ternyata sudah tidak bisa lagi. Nah, itu kan harus diaktifkan lagi. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kasusnya seperti itu ya kita tidak bisa menyebut itu kena insiden ya. Kalau kena insiden itu misalkan kalau aplikasi berbasis web itu kayak web devacement ya. Web devacement. ada yang pernah dengar istilah web devacement? Belum, Pak. Masuk gurung, Rek. Belum, Pak. Oh, iya, Pak. Coba googling dulu lah. Masuk ke arti web devacement. Ayo googling dulu. Coba googling dulu. Serangan yang merusak tampilan web, Pak. Betul sekali. Serangan yang merusak tampilan web. Nah, kalau zaman dulu itu cukup populer ya web devacement ya. Bahkan kalau di Jember itu dulu pernah ada yang merusak sistem milik Pak SBY ya. Presiden SBY. .info kalau tidak salah silakan bisa browsing bahwa mereka menyebut Jember hacker teams ya. Dulu pernah ada menyerang sistem Presiden SBY tetapi infonya dia tidak sampai dengan mengambil data. Artinya yang diserang itu hanya di level DNS ya. Kalau teman-teman tahu DNS seperti Ulmu Jember ACID ya. Si Jember hacker team ini dia mengalihkan ya. Jadi dari kontennya seharusnya tampil data di server Ulmu Jember ACID nah ketika mengakses itu dibelokan ya. Dibelokan misal jadi jemberhackerteam.com nah isi dari jemberhackerteam.com itu yang tampil di domain presiden sby.info ingat saya seperti itu dulu nah itu contoh dari kasus web defenseman ya artinya benar ya sebuah serangan dengan mengubah tampilan kalau teman-teman bisa kepingin tahu arsip-arsipnya ada di mana ya dulu kok saya lupa zone H ya betul zone minus H ya zone minus H zone H.org itu banyak ya oh defense ID oh masih hidup ya Indonesia ya tak kira Indonesia biasanya bisa pakai zone H ya bisa dicari di Google zone H itu tempat mirroring hasil web defenseman seluruh dunia ya jadi misalkan untuk kenang-kenangan untuk apa kalau dulu pernah mendevice nah itu nyimpannya di zone H kenapa di zone H karena di zone H memang sudah populer ya kalau mungkin tadi ada defense ID atau apa karena mungkin kita itu komunitasnya kurang kuat jadi mungkin suatu saat akan tenggelam ya kalau di komunitas luar negeri itu kan cukup hidup ya artinya dari maintenance support anggaran support dananya itu tinggi dari anggota di komunitas itu nah jadi kemungkinannya kecil ya ketika zone H ini akan mati seperti itu nah bisa pakai zone H nah itu web defenseman ya nah biasanya SGL injection ini juga bisa dipakai untuk web defenseman ya tapi untuk akhir-akhir ini saya sudah jarang mendengar ya bahwa situs pemerintah itu kena defense dan lain-lain kayaknya sudah mulai jarang gitu kalau dulu kan cukup banyak ya salah satu faktornya itu ya dari faktor model pengembangan perangkat lunaknya kalau dulu mungkin CMS-nya itu kan hampir setiap website itu pakai CMS jomblah misalkan di satu institusi jomblah katakanlah KPU jomblah terus apalagi kementerian-kementerian yang lain juga based on jomblah nah mungkin sekarang sudah enggak seperti itu lagi karena sudah banyak programmer yang sudah jago ya jadi kita bisa kementerian itu menganggarkan alokasi dana untuk membuat sistem dari dari awal jadi artinya tidak pakai CMS lagi apakah semuanya seperti itu Pak? ya enggak gitu biasanya sektor-sektor penting saja ya yang mungkin pakai sistem yang dibuat dari awal seperti itu oke itu tadi ya web development berikutnya karena materi hari ini itu sebenarnya adalah incident handling ya bagaimana penanganan incident ketika mungkin ada serangan ke sistem maka kalau saya gabungkan bukan saya gabungkan sih kalau saya sambung dari prosedur pengamanan ketika teman-teman punya sistem kena serangan SQL injection itu gimana caranya ada yang punya gambaran kalau nyerangnya kan sudah ya kemarin ya dipraktikumkan itu saya sampelnya adalah teman-teman melakukan audit website dengan cara SQL injection nah sekarang bagaimana cara menangani agar sistem itu terhindar dari SQL injection coba browsing dulu cara ini cara supaya bisa terhindar dari SQL injection membatasi pak membatasi input membatasi input nah contoh inputnya seperti apa ya kayak kemarin ya kemarin gimana kemarin ada apa kemarin kalau di parameter ya di parameter form atau parameter URL kemarin itu kan bisa diuji coba dengan cara petik or ya kalau tidak salah ya petik petik or satu sama dengan satu strip-strip nah makna dari query itu kan sebenarnya adalah untuk membuat perbandingan ya ketika or sama dengan or satu sama dengan satu dengan perbandingan sebelum statement or tadi maka semua perintah itu pasti akan dilogikakan selalu benar ya kalau selalu benar itu kan berarti semua perintahnya ya harus ditampilkan ya katakanlah kalau untuk pengecekan proses login ya teman-teman ini kan harus sama ya antara username password yang di input di form login dengan yang ada di database karena tingkat pengecekannya tadi filteringnya kurang maka kita bisa membohongi database-nya ya membohongi database-nya dari aspek sistem ya caranya gimana pak caranya ya dengan membuat query yang logis ya query yang logis ini maksudnya adalah yang dianggap betul oleh database ketika dari database betul dianggap betul oleh server ya maka dia akan sesuai dengan yang kita inginkan misalkan seperti kemarin ya anggaplah username-nya admin password-nya 567 nah ketika username admin dan password-nya betul kan sudah beres ya gitu misalkan sintak kodenya seperti itu kan sudah beres artinya bisa dianalogikan seperti SQL injection itu misalkan username sama dengan admin or satu sama dengan satu otomatis password-nya tidak di cek di form input tadi tapi sudah langsung dianggap betul gitu sampai disini paham ya SQL injection kenapa ada or kenapa ada satu sama dengan satu kemudian kenapa kemarin juga ada strip double strip strip itu sebenarnya sebagai komentar jadi kalau sebagai komentar berarti statement di belakang strip-nya itu tidak dieksekusi sebagai sebuah perintah seperti itu bagaimana cara incident handling tadi atau cara mendeteksi misalkan SQL injection itu model setelahnya seperti ini yang pertama adalah kalau teman-teman pakai firewall ya harus di cek dulu ya di firewall jadi kayak firewall ini kan kemarin kemarin sudah ya ditugas ya kalau tidak salah ada firewall ada IDS ketika teman-teman sistemnya misalkan kena serangan SQL injection ya direteksi dengan IDS di cek dulu firewallnya apakah ada pesan peringatan bahwa ada seseorang yang mencoba SQL injection nah di cek ya lognya ya atau apa namanya atau catatan aktivitas server ya atau kalau di Windows mungkin masuk di event viewer ya bisa di cek aja di Windows Windows 10 atau Windows 11 atau Windows apa tinggal cari event viewer nah kalau ada log sendiri itu bisa dibikin custom viewer ya custom log ya jadi custom itu bisa kita set up misalkan kita ingin memonitor aktivitas web browser Google Chrome Firefox dan seterusnya nah itu bisa disitu itu di cek dulu ya untuk incident handlingnya yang pertama cek dulu firewallnya apakah ada tahapan atau tahap-tahap seorang menyerang sistem kita kalau ada mungkin di cek lagi misalkan sistemnya ternyata vulnerable terhadap SQL injection maka harus di cek dulu misalkan sistem yang membutuhkan input data apakah itu form login misalkan atau yang lainnya nah itu di cek dulu atau mungkin ada missing filtering parameter seperti kemarin ya kategori itu bisa di otak-atik dengan single quote misalkan atau double minus ya simbol-simbol seperti ini kan sebenarnya simbol access database ya yang mana disitu adalah simbol biasanya simbol logis logika dan simbol komentar kalau double minus itu kan simbol komentar nah disitu juga harus di cek misalkan kemungkinan ada maka di fungsi yang berhubungan dengan parameter itu harus ditambah filtering filtering untuk memfilter misalkan ada orang yang mencoba mengakses dengan double minus tadi atau tanda petik itu akan tidak diproses ya artinya ya biasa sudah tidak memunculkan pesan error di server gitu kemudian apa maneh ya ya sudah sih hanya itu sih setahu saya ya untuk proses penanganannya gitu hanya sejauh itu yang pertama adalah memeriksa log ya atau firewall atau ids apakah ada history bahwa ada seseorang yang menyerang sistem atau tidak kemudian yang kedua adalah misalkan ada berarti harus dari history tadi misalkan ada parameter atau form yang mengandung input data ternyata bisa diakses nah itu harus segera di perbaiki atau bahasa kerennya di patch gitu ya gitu kalau tools-toolsnya gimana pak tools-toolsnya ya sama kayak kemarin ya boob sweep ya untuk memeriksa seberapa rentan dari situs kita itu bisa pakai boob sweep atau yang kemarin belum sempat saya demokan karena masih trial itu adalah akunetik ya itu sebenarnya bisa pakai akunetik nah itu bisa atau sqlmap kayaknya juga bisa ya jadi misalkan teman-teman punya web bisa di scanning dengan sqlmap ya misalkan ada yang rentan sesuai dengan database-nya bisa jadi ada keterangannya ya disitu gitu nah selain tahap mitigasi artinya disini adalah proses investigasi kemungkinan serangan ya bisa juga diukur tahap dampaknya maksudnya dampak itu apa misalkan teman-teman punya sistem dan sistemnya itu ternyata terkena serangan nah itu ada dampaknya enggak terhadap misalkan terhadap kelangsungan kegiatan kuliahnya atau kerugian akademiknya mungkin kalau di Unmoh ya misalkan website Unmoh kena SQL injection ada kerugiannya enggak nah kalau dampaknya terlalu tinggi contohnya mungkin kalau di Unmoh belum ya katakanlah websitenya di device itu kan saya kira enggak ada yang rugi ya nah kalau di bank mungkin rugi ya misalkan informasi yang ada di bank yang di device itu hanyalah di helpdesk misalkan di helpdesk harusnya misalkan silakan hubungi hotline 18 ribu diganti nomor HPnya siapa di sini nomor HPnya ananta misalkan nah diganti nomor HPnya itu nanti kan otomatis nasabah itu akan menghubungi nomor itu ya nah itu berbahaya karena bisa merugikan keuangan nah kalau di kampus sepertinya masih belum begitu ini ya urgent ya makanya kalau ada serangan-serangan kan belum banyak ya yang menyerang kampus gitu paling ruginya ya di penilaian ya artinya kalau yang kampus itu misalkan proses penilaiannya by system semua tidak ada backup datanya nah bisa jadi itu yang mengalami kerugian karena by system diambil semua hilang alhamdulillah di unmuh tidak gitu ya artinya ada proses backupnya juga secara hard copy gitu nah untuk mengukur apa tadi dampak ya yang pertama harus diukur seberapa urgent sistem itu misalkan sistemnya urgent sekali ya jadi kalau sampai kena serangan akan banyak seseorang yang dirugikan nah itu harus ditentukan dulu berarti istilahnya apa ya dampaknya itu adalah kekurangan kekurangan atau seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat sistem tersebut mengalami serangan nah itu harus ditentukan kemudian bisa juga proses pengecekan modifikasi data ya jadi oke lah secara finansial mungkin ketika sistem di kampus itu diserang mungkin tidak begitu merugikan lah ya dari jenis finansial tapi dari data gimana misalkan yang jarang kuliah di keamanan informasi itu ada Juniarta ya Juniarta ada enggak ini enggak ada ya Mas Tata ini jarang kuliah misalkan dengan modifikasi data dari sumber serangan SQL injection ternyata bisa dimodifikasi misalkan by CIA ya di presensi ternyata full presensinya sesuai dengan perkuliahan nah itu kan bisa dirugikan gitu jadi mungkin dampaknya hanya dua tadi untuk mengukur sejauh apa ketika sistem itu mengalami serangan khususnya di dalam finansial aspek finansial sejauh apa kerugiannya kemudian berikutnya adalah mengukur seberapa banyak data yang mengalami perubahan atau mengalami modifikasi nah disitulah tahap untuk SQL injection tadi gitu nah pencegahnya seperti apa kalau itu kan tadi proses identifikasi kemudian proses apa mau mengetahui dampaknya ya nah cara nyegahnya gimana cara nyegahnya yang pertama bisa melakukan isolasi ya isolasinya itu bisa dengan cara melakukan backup ya idealnya sebuah sistem itu memang harus punya backupnya dulu gitu jadi ada anggaplah kayak CCTV itu kan sebenarnya ada data backup setiap saat ya jadi misalkan di hari sekarang hari apa hari Senin ya misalkan Sabtu kemarin ada kejadian mahasiswa ambil keyboard keyboard di lab misalkan ya gitu ya karena file rekamannya ada maka bisa dicek oh siapa sih yang ambil oh misalkan ada ini mahasiswa nah itu bisa idealnya web juga seperti itu ya jadi misalkan ada yang rusak dan lain-lain nah database itu dan sistem-sistemnya itu idealnya harus memiliki sistem backup nah misalkan rusaknya hari apa kita bisa segera merestore sesuai dengan tanggal rusaknya tadi yang pertama backup ya kemudian kalau ditinjau dari kerusakan apakah si penyerang tadi itu berasal dari satu jaringan atau dari luar jaringan nah itu harus diidentifikasi kalau dari luar jaringan cukup di offline-kan saja atau cukup dibuat satu lokal area saja nah kalau dari luar jaringan ya artinya dari internet seperti itu kalau serangannya ternyata dari pihak internal atau dari satu jaringannya berarti itu yang perlu di ada yang perlu di minimalisir ya atau kita batasi misalkan apa MAC-nya berapa alamat MAC address-nya berapa alamat IP-nya berapa kita tandai di situ ya kalau sudah ditandai maka kita tahu oh dimana sih oh ternyata yang nyerang ada di CC lantai 2 ada di ruang kaprodi wah kaprodi ini berarti nah itu bisa dari situ ya kalau yang eksternal itu relatif sulit ya karena kalau pakai internet kan IP-nya itu kan macam-macam ya ya kalau IP-nya langsung pakai biasa ya kalau kita pakai software penyembunyian data seperti Thor dan lain-lain kan lebih sulit ya kita menganalisis dari mana sumber penyerangnya gitu itu tadi ya prosedurnya jadi ada berapa tadi saya belum bikin materi gak apa-apa ya ini asal asal jeplak yang pertama adalah prosedurnya adalah mencari dulu seberapa urgen serangannya misalkan serangannya ada di tanggal tertentu idealnya sudah ada proses backupnya dulu kita tentukan backupnya sebelum serangan itu terakhir kapan kita restore sesuai dengan itu apabila penyerang berasal dari luar berarti kita harus mengisolasi agar sistem itu terbatas bisa diakses dari dalam dari dalam itu dari lokasi tertentu misalkan di dalam kampus saja apabila penyerang dari dalam kampus maka kita tinggal menandai saja sumber dan alamat MACnya berapa kalau dari internal kan bisa dicari itu alamat MAC addressnya nah seperti itu ya prosedurnya dan lain-lain kurang lebih seperti itu kemudian bagaimana pak cara memulihkan sistem yang tadi terkena SQL injection di cek dulu asal-muasalnya dari mana misalkan kok bisa ada seorang penyerang itu bisa masuk ke sistem apakah dari serangan SQL injection kah atau karena administratornya lalai lalai itu bisa karena login di tempat lain tapi belum log out atau sudah ada uji coba untuk melakukan breakout breakout apa ya melakukan ini ya serangan terhadap apa username passwordnya misalkan kan ada itu ya brute force ya ada yang tahu brute force enggak nah biar ya gitu ya jadi brute force itu mencoba kombinasi dari sekian karakter password tetapi dalam jumlah yang cukup banyak ketika dari list itu tadi ternyata bisa nah itu berarti kan karena kesalahan dari administrator itu sendiri artinya brute force itu ya dari kombinasi yang kurang ya makanya kalau teman-teman sekarang bikin password itu kan harus memenuhi syarat kombinasi khusus ya nah tujuannya seperti itu agar sulit di brute force gitu yang pertama itu kalau memang dari passwordnya berarti dirubah dulu passwordnya gitu cara pemulihannya ya kalau misalkan passwordnya enggak berarti dari database-nya misalkan atau dari sistemnya ya dari sistemnya misalkan kalau web itu kan biasanya bisa bisa akses administrator ya kalau di linux itu ada sistemnya namanya root ya jadi kalau yang langsung full akses itu biasanya dia bisa sampai dengan hak akses root nah bisa jadi dari situ ya nah itu bisa dicek misalkan dari situ berarti harus diganti semua ya untuk password ke root akses itu apa kalau di linux ya itu harus diganti passwordnya apa kemudian apalagi filtering tadi ya misal filtering input berarti source code semua source code yang mengandung filtering input maupun filtering di form login tadi harus dirubah semua harus ditambah ya atau kita sebutnya sebagai patching ya dan lain-lain kemudian bisa juga dengan apa ya kalau di PHP itu kayaknya ada namanya istilah error reporting ya jadi misalkan kita ngoding kemudian ada yang salah itu kan biasanya muncul error ya nah itu bisa juga di disable ya karena error reporting itu juga mengandung informasi yang cukup pribadi nah itu bisa di disable kalau di PHP itu bisa di nonaktifkannya di PHP ini ya itu ada error reporting nah kalau ngoding salah gimana ngoding salah enggak apa-apa itu kan masih masuk di development ya kalau sudah masuk di tahap production itu mestinya sudah ready semua kalau masuk tahap development enggak masalah pakai error reportingnya nah gitu ya ya mungkin cuma itu sih untuk pemulihan yang pertama dicek dulu passwordnya kalau passwordnya sudah aman dan lain-lain ya paling tidak dites dulu permissionnya apakah yang seharusnya hanya root saja bisa mengakses ternyata pengguna lain juga bisa kalau di Windows mungkin administrator ya nah seperti itu kemudian dicek filtering terhadap form inputnya apakah rentan terhadap simbol-simbol tadi ya single quote atau double minus nah itu perlu dicek juga kemudian bisa juga ngecek dari error reporting ketika mengalami kesalahan dalam membuat program ternyata error reporting itu juga membantu memberikan informasi pribadi dan yang terakhir mungkin penetration testing ya bagaimana melakukan pemulihan dengan cara menguji ulang dengan cara penetration testing terhadap sistem yang sudah diperbaiki nah seperti itu seperti itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan incident handling ya incident handling ini bahasa Inggris sih kalau bahasa Indonesia mungkin penanganan incident terhadap serangan karena sampelnya kemarin SQL injection jadi ya incident handlingnya baru bisa saya sampaikan terkait SQL injection seperti itu prakteknya bagaimana Pak nah kalau prakteknya insyaallah saya lanjutkan besok ya prakteknya seperti itu nah untuk hari ini saya cerita nabi-nabi dulu berarti gitu monggo kalau ada yang mau ditanyakan untuk materinya gimana Pak materinya insyaallah saya unggah ya ke S tadi nanti saya unggah insyaallah ke S tadi sama materi praktikum kemarin juga saya lupa belum mengunggah ya nanti menyusul ya hari ini insyaallah saya unggah seperti itu oke silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait SQL injection dan penanganannya monggo ini kampus lagi lockdown ya rek khusus mahasiswanya sih dosennya enggak oke sambil menunggu saya absen dulu sebentar ini baru delapan kali ya sembilan kali dengan hari ini jadi kalau satu minggu ini full jadi mungkin bisa selesai dalam minggu ini untuk UTS nya insyaallah nanti akhir bulan ini sekitar tanggal oh alat UAS akhir bulan ini sekitar kalau enggak 18 ya 25 gitu ya karena 18 hari ahad berarti mungkin tanggal sekitaran 19 atau 26 seperti itu penanganan insiden penanganan insiden ini SQL injection oke untuk penanganan insiden ini kan sebenarnya luas ya jadi kalau yang saya berikan contoh di sini itu kebetulan kan aplikasi aplikasi berbasis web nah misalkan problemnya adalah di jaringan atau di aplikasi berbasis mobile atau aplikasi yang lain itu beda lagi ya rek beda lagi ya jadi kalau dibahas seluruh sistem itu cukup banyak ya penanganannya itu beda-beda gitu teman-teman teman-teman kepingin paham idealnya harus terjun dulu sebagai developer ya artinya memang faktor keamanan ini karena dia apa ya katakanlah kita sebutnya sebagai satpam ya nah satpam unmo misalkan dia tidak tahu ruang lingkup mana yang akan diamankan kan tidak mungkin ya dia paham misalkan oh ada maling yang bisa masuk lewat pagar ini nah itu kan tidak mungkin nah idealnya kalau dari sisi fisik itu ya Anda ingin paham keamanan ya harus paham dulu arsitekturnya dulu kalau masuk ke bangunan ya mungkin jadi arsitektur dulu sebelum jadi prodi teknik sipil sipil lebih apa ya kontraktor mungkin ya harus paham jadi arsitekt karena arsitekt ini kan yang mendesain gitu nah yang sebagai pelaksana itu biasanya yang orang-orang prodi sipil ya nah arsitekt dengan orang-orang prodi sipil ini ya harusnya paham terkait dengan sesuatu yang dia bangun nah kalau di IT itu yang pertama adalah programmer nah kalau teman-teman kepingin mendalami harus paling tidak pengalaman dulu di bidang programming atau di bidang software developer gitu kenapa pak harus seperti itu pusing-pusing nah kalau teman-teman sekarang masih menggeluti IT khususnya di bidang sistem ya nah di Indonesia ini masih kekurangan gitu kekurangan tenaga kerja yang berhubungan dengan software developer rugi misalkan teman-teman di sini kan saya cek ini mayoritas 2019 ya dengan usia yang masih muda kalau belum pengalaman terkait dengan apa namanya kehidupan dunia IT itu wah rugi banget lah rugi banget Nur Muhammad Rahmat Fitri ada hadir pak ini 2017 wis ta durung ini belum pak kurang apa masih ada yang ngulang pak memperdalam mungkin ya mas ya bukan ngulang memperdalam pak febi awliya alif syadillah hadir pak arrohim iskandarasid hadir pak wina ayunda hadir pak hadian rizki firman sah hadir pak muhammad adif hilmanwari hadir pak yoga wahyu muhammad fazabilah hadir pak zelda ababil hadir pak muhammad fahmi firman sah hadir pak muhammad ifan faris hadir pak ld bima hadir pak rega sukmawanti hadir pak hadir pak zulkifli aminullah zulkifli enggak 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 oke wuh hernawan enggak karoklambi rek muhammad wilden firdausi pakai pak saya pak oh pakai muhammad iqbal wilden sorry muhammad wilden firdausi hadir pak hadir iqbal rafian lubis hadir pak ahmad yusril hadir pak singgih galih hadir pak saktia rengga hernawan agung hadir pak hadir pak varian sirus hadir pak muhammad asril asim hadir pak jesika cahianingrum hadir pak gatot susanto hadir pak ginda ali hadir pak ahadini hadir pak tarisa hadir pak mfadil al hikam hadir pak nurul aziza hadir pak wanda afrilia hadir pak muhammad nur cahyo elvira nugra hadir pak moh iqbal maulidani hadir pak oke oke agung maulana ratna sintia ratna sintia hadir pak alfian ananta hadir pak nur eko budi saputra duwi ari aprianto hadir pak oke hadir oke silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi mungkin ada incident handling ya monggo monggo nantere untuk praktikumnya besok aja ya saya masih lembur habisin mau tanya pak monggo monggo kaitannya google drop dengan keamanan website atau apa pak hari-hari kaitannya apa google drop google google drop oh google drop google drop dengan keamanan website keamanan website oke google drop itu saja ini istilah mas jadi kalau teman-teman biasanya browsing ya atau melakukan googling itu kan sebenarnya menggunakan kata kunci tertentu nah google drop itu adalah kata kunci dimana dia memanfaatkan pesan yang sering ditulis oleh programmer contohnya misalkan kepingin google drop dengan form login wordpress nah secara url itu kan struktur dari wordpress itu kan ada wp login dan wp admin ya nah kepingin tahu form loginnya biasanya dari situ dengan cara misalkan intitel wp admin seperti itu nah hubungannya dengan celahnya ya berarti dari apa namanya dari kecerdekan kita saja sebenarnya memanfaatkan search engine ya kalau kita browsing seperti biasa artinya hanya mengandalkan kata kunci saja ya enggak enggak bakal muncul apa pesan seperti itu tadi nah di google itu kan kita bisa ini apa namanya bisa melakukan searching sesuai dengan kebutuhan kita misalkan yang kita butuhkan adalah tipe filenya pdf tipe filenya dokumen tipe filenya txt dan seterusnya itu bisa dicari di google ya nah itu tadi dengan intitel biasanya intitel index of file type ya terus pemaneh lali aku intinya dengan menggunakan kata kunci khusus nanti dia akan tampil sesuai kebutuhan nah kalau yang dibutuhkan google untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan di sistem ya tinggal kita cari dulu aja sistemnya misalkan sistemnya CMS format CMS kalau jumlah itu kan pasti ada backslash eh backslash sih garis miring administrator nah pasti harus ada kata kunci garis miring administrator itu biasanya nanti akan tampil ya sesuai dengan yang kita inginkan nah di google doc itu ya mayoritas hanya kecerdikan kita memanfaatkan mesin pencari gitu sebenarnya kalau kita paham betul ya semua search engine itu sebenarnya ini ya sangat-sangat berharga ya gitu ya sangat-sangat berharga artinya ketika kita mencari tahu katakanlah berita hoax ya atau ada video misalkan kalau teman-teman follow seperti Lambetura atau akun yang lain itu kita bisa nyari sumbernya dari situ artinya teman-teman tidak selamanya harus percaya berita begitu saja misalkan berita ini hoax katakanlah sekarang kan masih musim PPKM ya pembatasan kegiatan ya sekarang mikro ya di Jawa dan Bali nah bisa dicek aja misalkan ada keramaian apakah betul kejadian itu akhir-akhir ini atau ternyata tahun lalu nah itu berarti kan hoax ya nah bisa dengan cara mengunggah gambar ke google image misalkan ada juga apa Yandex misalkan ya Yandex google site eh google site Yandex itu mesin mencari juga nah itu bisa dicari baik itu gambar baik itu video bisa dicari dengan cara mengunggah gambar itu nah kalau misalkan belum ada gambar yang cocok dengan data yang kita cari ya berarti gambar itu beneran beneran itu maksudnya adalah gambar akhir-akhir ini ya seperti itu nah itu bisa dicari dari situ makanya google google itu itu adalah situs yang powerful ya sangat powerful ketika bisa memanfaatkan dengan baik nah dimanfaatkanlah kalau untuk google doc dan lain-lain ya enggak apa-apa juga sih tahu google doc berarti dia saya poik mau sintako berarti paham ini dengan istilah seperti SGL injection dan lain-lain dulu sempat populer ya mas ya istilah semacam itu itu sempat populer artinya orang mencari kelemahan sebuah sistem itu biasanya nyarinya dari google doc itu tadi sebutannya tapi sebenarnya ya itu adalah teknik ya teknik mencari celah dengan memanfaatkan search engine google oke yang lainnya mungkin silahkan enggak ada oke wah ini terlalu fokus mungkin pak mau tanya nah tanya enggak apa-apa pasif-pasif lah biar saya senang ini kalau berdiskusi gimana lanjut 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 ini kan dari Senin dari Senin sampai Sabtu ya ya jam 1 siang rencananya untuk perkulian yang lain bagaimana pak kalau perkulian yang lain diikuti aja sudah karena ini kan sebenarnya jadwalnya dari saya gitu ya artinya misalkan bentrok dengan mata kuliah lain seperti yang saya infokan di grup ya silahkan bisa mengikuti jadwal yang sebelumnya ada itu enggak apa-apa tapi izin ke saya pak saya enggak bisa hadir misalkan izinnya bisa ke grup atau bisa japri ke saya seperti itu nanti biar disianya saya set up bahwa teman-teman itu izin gitu gitu ya jam 1 iya pak terima kasih baik pak tapi untuk hari Sabtu kemungkinan enggak ada soalnya biasanya zoomnya dipakai ya dipakai untuk tugas akhir ini biasanya jadi kemungkinan hanya hari Jumat sampai dengan hari Jumat tapi nanti sih lihat sikon aja ya saya masih merasa berhutang ya artinya seharusnya bisa sampai 14 pertemuan ya sekarang masih keberapa tadi 9 ya ke 9 artinya kurang 5 hari lagi sebenarnya sampai dengan hari Sabtu ya pas ya 14 pertemuan 2 pertemuannya UTS UAS gitu sih harapan saya ya teman-teman itu sebenarnya paham secara teknis ya walaupun saya itu mungkin yang saya sampaikan itu hanya sekedar kulitnya saja harapannya teman-teman bisa mengaplikasikan bisa mendalami sendiri dari informasi yang saya sampaikan soalnya susah misalkan saya harus sedetail mungkin katakanlah seperti learning pad di kemarin di mana port swigger itu kan sangat banyak ya labnya nah itu tidak memungkinkan kalau saya menjelaskan satu lab itu ya teman-teman hanya paham web security padahal kemana informasi topiknya luas ya jadi saya hanya bisa menyampaikan kulitnya ya dalam tanda petik kulitnya saja tapi sebenarnya kalau mau didalami ya enak 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 gitu ya mungkin ada tambahan atau sudah cukup sudah cukup dikongkong sudah cukup semangat oke untuk pertemuan siang hari ini saya kira sudah cukup ya nanti akan eh besok sorry besok akan dilanjut lagi bagi yang ada jam yang bersamaan dengan perkulian saya silahkan bisa mengikuti itu untuk arsip dari perkulian insya Allah akan saya unggah ya ke STD begitu juga dengan materi saya punya hutang tugas-tugas sebenarnya dari setiap pertemuan idealnya itu ada tugas jadi belum saya buat ya untuk soal-soalnya nanti bisa menyusul tapi tidak banyak mungkin ya tugasnya mungkin lebih ke praktik lah seperti itu terima kasih banyak atas kehadirannya seluruh rekan-rekan mahasiswa tetap semangat tetap sehat ya sekarang angka COVID-nya tambah tinggi saya tidak mau mendengar informasi mahasiswa kita itu ada yang kena ada yang positif dan lain-lain pokok tetap sehat lah dukung terus kegiatan di Prodi ya teman-teman humanika juga banyak kegiatan kalau bisa diikuti juga karena tidak hanya dari pihak luar yang boleh ikut pihak dari mahasiswa Prodi sendiri juga boleh ikut oke seperti itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Koyok terbebani Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton